dan Aple to Aple, melainkan mengkomper saat masa kehidupan Jailia dengan masa kebudayaan Indonesia setelah Islam atau agama lainnya diterima di Nusantara. Periksa buku Hukum Adat Istiadat oleh Cornelis van Vollenhoven tanggal 8 Mei tahun 1874 sampai 29 April tahun 1933 yang alumni Unif Leiden, seorang antropolog Belanda yang dikenal akan karyanya Hukum Adat di India Belanda, sehingga ia dijuluki Bapak Hukum Adat atau Buah Karya salah seorang pendiri Universitas Islam Jakarta, murid van Vollenhoven, Prof. Hazairin yang pernah bertugas di Tapanuli Selatan. Selebihnya, mereka pun memusuhi umat agama lain yang tidak mau menerima metodologi mereka sebagai implementasi kebinekaan Tunggal Ika yang pluralisme, komunisme memaksakan iman seseorang tunduk kepada ideologi komunis, amat tidak proporsional, karena hal yang dipaksakan sudah melewati batas toleransi, sudah menyentuh keimanan dan kepercayaan yang sudah terdoktrinisasi dalam pelaksanaan peri kehidupan sosial dan tenggang rasa, saling hormat menghormati antarumat beragama di luar pelaksanaan ritual ibadah, sedangkan komunis adalah berpegan kepada alam nalar, akal dan alam nyata eksakta, serta sesuatunya yang gaib adalah evolusi atau proses alam, tidak ada rasa keimanan kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Bahkan umat beragama yang patuhi DOKTRINISASI kitab-kitab suci mereka oleh kaum komunis Mao Zedong, Mao Tse Etung, dipersepsikan sebagai kelompok halusinasi atau DIBARATKAN para pecandu ketagihan menghisap opium ganja. Dan komunisme gaya baru pun tidak juga suka kepada kelompok animisme sekalipun, jika golongan animisme menghormati HAM terhadap Pancasila sila pertama dan sila keempat paham musyawarah, kemudian melupakan masa lalu terkait pendatang Arab sebagai wujud dari sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Maka keem komunisme gaya baru BPIB pun membuat rumusan baru Pancasila menjadi tiga, walau sejak tahun 60-an, rekayasa pres-pres sila ini sudah ada untuk lima sila menjadi tiga lalu menjadi satu sila, kemudian satu sila mimikri menjadi gotong royong RUU, HIP, sehingga secara evolusi etimologi kelak terhapuskan tidak ada lagi sila-sila dan putir-putir kalimat yang ada pada-pada Pancasila. Dan mereka komunisme tidak menerima tuduhan hukum pengkhianatan mereka kepada bangsa dan negara ini, walau fakta sistem hukum melalui eksistensi TEP-MPR, esri nomor 25 tahun 1966. Namun kayung bersambut, Jokowi manuver politik, substantif pembatalan secara kontradiktif daripada metode sistem asas hukum hirarkis yakni semestinya terkait produk MPR. Ri melalui proses legislatif semestinya melalui selevel MPR, ri DPR, ri bahkan DPD ri perwakilan anggota legislatif independen perwakilan daerah dan sepatutnya harus urun rembuk dengan para tokoh nasional bangsa ini. Namun seperti ada sesuatu para anggota legislatif sang dikangkangi haknya terperdaya, entah ada kompensasi pengganti silensit goal. Jokowi nakal dia potong kompas karena tahu akan ditolak oleh para tokoh nasional atas rekomendasi tim penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM yang berat masa lalu PPHA-M yang disampaikan ke pemerintah pada tanggal 29 Desember tahun 2022. Hanya saja jadikis hukumnya daripada Kepres dan Inpres Akwo dan TEP MPR, ri. No, 25 tersebut justru eksprisit berisikan perintah pembubaran partai PKI. Serta TEP MPR riakuo mengandung sejarah hukum pengkhianatan PKI. Maka tidak keliru atau salah jika ada anak bamsa yang berpendapat dan menyatakan Jokowi sebagai tokoh KGB karena selaku Presiden justru menghidupkan dan menafikan kejahatan PKI atau cikal bakal KGB namun dengan pola pikir, visi dan tujuan, misi serta pola metode yang sama. Adu domba bangsa ini melalui perbedaan sejarah kejahatan politik hukum yang hampir mirip teori putar balik fakta sejarah ala PKI pasca dibubarkan. Mereka para antek KGB menjaj jenderalah. Nasution, yang juga korban yang mengalami luka kakinya serta putrinya dan beberapa rekan setianya tewas pada malam tanggal 30 September tahun 1965 adalah dalang atau otak GSTAPOE. Selamat mengenang pengkhianatan kaum komunis PKI pada tanggal 30 September tahun 1965 dan menyambut saktinya Pancasila memberamus PKI pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 hari kesaktian Pancasila yang kini tanggalnya digeser namun dilegiltimasi dan telah mematri di hati Sanubari. Lalu ingat, pepatah Pungkarno bahwa negara yang maju adalah bangsa yang...